Kompolnas RI bersama Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Ketiga Kunjungi Polda Kalbar, memantau kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Singkawang. Penyelidikan kasus ini diharapkan dalam waktu dekat bisa segera selesai dan naik ke pengadilan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan HH, anggota DPRD Kota Singkawang yang baru saja dilantik. HH diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang saat kejadian masih berusia 13 tahun dan kini mengalami trauma berat. Dipimpin oleh Ketua Harian Kompolnas, Benny Joshua Mamoto, bersama perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka melakukan supervisi di Polda Kalbar, Senin 30 September 2024. Fokus utama kunjungan ini untuk memantau penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Singkawang. Benny Mamoto menegaskan bahwa timnya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap proses penyelidikan kasus yang menjadi perhatian publik ini. Dirinya memberikan apresiasi kepada Polda Kalbar karena menunjukkan progres yang baik terkait penyelidikan kasus ini, dan berharap dalam waktu dekat bisa segera diselesaikan dan naik ke pengadilan. Saya ditemani oleh Ketua Harian Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Pembangunan. Terima kasih Bapak Kapolda sudah memfasilitasi. Kami sudah menerima belak perkara oleh Ketua Harian Khusus Anak dari Kementerian Pembangunan. Sebelum ke sini kami juga sudah berbualan skrim, juga berbualan skrim, juga berbualan skrim skrim. Kami melihat proses ini, progresnya bagus, cepat, dan kita semua berharap bahwa dalam tempo tidak terlalu lama, kasus ini bisa segera dikontaskan. Hingga nanti publik bisa tahu ketika kasus ini dikelar di penadilan apa yang sesungguhnya terjadi. Benny Mamoto menambahkan bahwa Kompolnas berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, mulai dari proses penyidikan, kejaksaan, hingga persidangan. Dari Kota Pontianak, Rifkin memberi tekan.